Assalamualaikum, kali ini aku mau masak sambal ikan teri ya teman-teman ini super pedes, enak banget ini, ini siap-siap abisin nasi anget ya jadi bahan-bahannya ini ada ikan teri untuk bumbu-bumbunya ini ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, sama serai ini serainya mau aku giling juga teman-teman teman-teman kalau gak digiling juga gak apa-apa ya, kayak gini aja terus ini bawang merahnya ada yang aku iris ya teman-teman kok mau digiling semua, dihalurkan semua bule-bule aja ya, jadi tergantung selera masing-masing terus daun jeruk sama tomat, sekarang ini aku blender dulu ini bumbunya udah aku blender, sekarang aku mulai masak sekarang aku goreng terinya sampai matang ini aku mulai tenis bumbu-bumbunya ini udah setengah layu, sekarang aku masukkan daun jeruknya sekarang aku masukkan garam ngasih garamnya hati-hati teman-teman karena ikan teri itu kadang ada yang asin, ada yang enggak gitu jadi dicicipin dulu ikan terinya ini semuanya udah matang, sekarang aku masukkan terinya ini aku aduk-aduk sebentar lanjut aku angkat oke teman-teman, ini hasilnya ya ini enak banget ya, ini pedes makan pakai nasi anget ini luar biasa enaknya oke semoga bermanfaat ya, selamat mencoba sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum hari ini aku mau masak sambal ikan teri petai teman-teman ini enak banget, bikin kita selera makan jadi bahan-bahannya ini ada ikan teri terus ini ada petai oke, untuk bumbu-bumbunya ini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, gula, gula merah garam, tomat, sama daun jeruk sekarang ini aku blender dulu ini bumbunya udah aku blender tadi karena enggak muat blendernya jadi pesisa bawang merahnya aku rajang ya teman-teman sekarang kita mulai masak ini terinya aku goreng sampai matang ya, sampai kering sekarang aku mulai tumis bumbu-bumbu bubunya ini kita tumis sampai harum sampai matang ini bumbunya semua udah matang sekarang aku masukkan petainya ini masukkan petainya kan petainya sebentar aja teman-teman karena nanti kok terlalu lama warna petainya itu jadi jelek itu masih yang mau sampai matang sampai matang aku penuh suara suara ini apat oke teman teman ini hasilnya ya ini enak banget ya semoga bermanfaat selamat mencoba sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum hai guys hari ini aku mau masak sambal teri peti teman teman ini menu sederhana tapi ini enak banget ini bikin selera makan lanjut kita mulai masak ya jadi ini ikan terinya ini jangan lupa dicuci bersih dulu untuk bumbu-bumbunya ini ada bawang merah bawang putih cabai merah cabai hijau cabai rawit sama tomat ini semua bumbunya aku rajang sekarang aku goreng terinya sampai kering selamat menikmati selamat menikmati lanjut lanjut sekarang aku tumis bumbu-bumbunya ya yang aku tumis bawang-bawangannya dulu ini di sisa minyak tadi ya minyak habis goreng terinya lanjut sekarang aku masukkan daun jeruk daun salam serai lengkuas dan cabainya ini masak sampai mateng ini udah mateng sekarang aku masukkan petai garam ini aduk-aduk sebentar aja terakhir masukkan teri ini aduk-aduk kemudian angkat kemudian angkat kemudian angkat kemudian angkat kemudian angkat oke teman-teman ini walaupun menu sederhana tapi ini bikin selera makan ya oke semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh